Sempat menjadi teka-teki, Erina Gudono akhirnya mengungkap alasannya bersedia di persunting Kaesang Pengarap. Seperti diketahui, Erina Gudono dan Kaesang Pengarap resmi menikah pada 10 Desember 2022 lalu. Memasuki bulan ketiga pernikahan, Erina Gudono membongkar sifat putra bungsu Presiden Joko Widodo yang membuatnya luluh. Dikutip dari Grid.id, Erina mengaku sejak awal ia sudah menetapkan salah satu kriteria utama bagi calon pasangannya, yakni memiliki sifat tanggung jawab. Kriteria calon suami yang ada pada sosok Kaesang Pengarap dituturkan Erina saat talk show di The Girl Fest pada Sabtu 4 Maret. Namun dibalik sifat tanggung jawab yang dimiliki Kaesang, Erina juga mematok kriteria yang sama terhadap dirinya sendiri. Menurut Erina, ia dan sang pasangan tentunya harus memiliki kualifikasi dan kualitas yang setara. Karena menurutnya dalam sebuah hubungan akan lebih baik jika segala hal terselesaikan berdua. Saat ini hampir tiga bulan sudah Erina dan Kaesang menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Erina, sejauh ini kehidupan pernikahannya dengan Kaesang selalu dipenuhi canda tawa. Hal itu lantaran adik Gibran Reka Buming Reka ini sangat senang guyon alias bercanda. Meskipun sudah dinikahi Kaesang Pengarap, Erina Gudono masih mengungkapkan banyak mimpinya yang belum terwujud. Menantu Presiden Joko Widodo ini tak mau jika pernikahan malah membuat semangatnya untuk belajar terhenti. Erina Gudono mengakui jika Kaesang Pengarap dan dirinya punya banyak rencana yang ingin dilakukan setelah menikah. Impian Erina setelah menikah dengan Kaesang adalah melanjutkan pendidikannya. Selain itu, ia juga ingin mengenali lebih lagi pasangan dan belajar bagaimana problem solving dalam rumah tangga. Ia menegaskan tidak ingin berhenti mencari ilmu meski sudah menikah dan kelak punya anak. Erina melanjutkan dirinya berharap semangatnya dalam mencari ilmu bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya kelak. Erina juga menegaskan untuk tidak menganggap pernikahan menjadi penghalang dalam belajar. Terima kasih telah menonton! Apa yang aku harapkan ada di pasangan aku juga, aku harus punya gitu. Let's say, ya tadi kan sifat-sifat setiap, mandiri juga, kemudian respect pada diri sendiri dan orang lain. Kalau aku inginkan atau expect pasangan itu seperti itu, aku harus gitu juga dong. Supaya nanti, because it takes two to tango. Kita dalam sebuah relationship, itu yang akan lebih berhasil kalau berdua gitu kan. Segala hal terselesaikan berdua. Jadi apa yang ada di pasangan juga harus ada di situ.